Hai hai guys, shalom semuanya. Selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah dan DIY. Aku seneng banget loh hari ini bisa beribadah bersama dengan kalian. Nah kalian udah pada persiapan belum? Pake baju yang rapi dan dan tipis-tipis. Tetep bawa hati yang memuji dan menyembah Tuhan dengan serius ya guys. Meskipun kita cuman beribadah secara online, tapi hadirat Tuhan tuh tetep sama loh. Oh iya aku mau ucapin dulu nih, welcome home buat temen-temen yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Seneng banget juga bisa beribadah bersama dengan kalian. Nah segera gabungin diri kalian dalam komunitas kami yang super duper keren namanya adalah Connect Group. Buat tau informasi lebih lanjut mengenai Connect Group dan juga kegiatan gereja yang lain. Kalian bisa banget untuk follow Instagram kami dan juga subscribe di channel Youtube kami dengan nama GMS Marang. Nah sekarang udah pada siap kan untuk memulai ibadah? Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru yang kau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah, kami rindu Tuhan untuk merasakan hadiratmu lebih dan lebih lagi. Lawat kami ya Bapak, kami siap untuk menerima lawatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati Sama-sama katakan Karyamu mempesonaku Kau angkatku dari kelam Kasih tulus memberi warna Kau buang semua gelisah Kau beriku sukar cita Kau buatku selalu tertawa Kau taruh lagu baru dalam hatiku Mulutku bersorak Mempuji namamu Waktu teritari hatiku Mengalir pujian bagimu Oh sukacita rohmu hadir disini Takut menari Mempuji di hadapamu Yesus sukacita rohmu hadir disini Biar ada sukacita rohmu di tempat kita Mempuji di awet Katakan lagi dari awal ya teman-teman Karyamu Karyamu mempesonaku Kau angkatku dari kelam Kasih tulus memberi warna Asik Kau buang semua gelisah Kau beriku sukar cinta Kau buatku selalu tertawa Angkat kedua tanganmu Kau taruh lagu baru dalam hatiku Mulutku bersorak Mempuji namamu Jom 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 Dari hatiku Mengalir pujian bagimu Oh sukacita rohmu hadir disini Takut menari Mempuji di hadapamu Yesus sukacita rohmu hadir disini Menadir disini Kau percaya Tuhan Ada sukacita Tuhan yang memenuhi hidup kami Setiap hari setiap saat Bersama Tuhan Ada sukacita yang melimpah Amin Abis ini kita lampekan tangan bareng-bareng ya teman-teman Jom 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 j Pujian bagimu Oh, sukacita Rohmu hadir disini Dan ku menari Memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir disini Sekali lagi, come on La, 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 la La, 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 la Haleluya Oh, haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Hari ini kami memuji dan menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran, ya Bapak Biar hatimu disukakan melalui pujian kami, ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Katakan Tuhan Jesus, Jesus Terima kasih Tuhan Holy, Holy, Holy Holy, Holy God Almighty The glory of our Lord We praise forevermore Faithful Savior Mighty Tower The glory of our Lord We praise you forevermore We praise you forevermore Glory, glory of our Lord Glory of our Lord Our King of grace Our King of grace divine Our King of grace divine We praise our Lord We praise you forevermore Faithful, faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Let the blessing and honor for you, Lord. Sama-sama katakan blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Come on, lift up your voice. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Sekali lagi dengan suara yang terbaik, teman-teman katakan. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, 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 God almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Faithful Savior, mighty tower, mighty tower, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, faithful Savior, mighty tower, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, 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 holy The glory of our Lord We praise you forevermore We praise you forevermore Hallelujah Hadirat Tuhan sungguh luar biasa ya guys Nah aku percaya bahwa kuasa Tuhan itu gak pernah terbatasi oleh apapun keadaan yang kita alami Sebentar aku mau membacakan beberapa kesaksian dari teman-teman Army of God Yang pertama ada dari Deta Pada awal semester saya merencanakan untuk mengikuti beberapa perlombaan Namun karena adanya pandemi COVID-19 semuanya tidak berjalan seperti yang direncanakan Meskipun begitu tapi saya bersyukur karena Tuhan tetap izinkan saya untuk melanjutkan beberapa perlombaan Dan bahkan Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di fakultas saya Saya belajar bahwa sematang apapun rencana yang sudah saya rencanakan Akan digantikan dengan rencana Tuhan yang jauh lebih indah Wow sungguh luar biasa ya guys Tuhan kita itu Dan yang kedua ada dari Gary Selama beberapa bulan ini aku benar-benar ngerasa stres karena masalah datang berbarengan Dari pergumulan batin, susahnya cari kerjaan, masalah keluarga dan juga pelayanan Ditambah lagi kondisi yang serba sulit hari-hari ini Secara gak langsung membuat aku menjadi seorang yang apatis, hilang harapan, masa bodoh dan menjadi cuek Sampai akhirnya Tuhan menegur aku dengan banyak cara Lewat komunitas, lewat media, bahkan lewat firman yang membuat saya sadar Tuhan memang nyata baiknya Saya sekarang sudah dapat kerjaan dalam waktu singkat Dan saya pun punya cara pandang yang baru tentang kebaikan Tuhan Praise the Lord Wow sungguh luar biasa guys kesaksian yang begitu memberkati Nah buat kalian yang rindu ingin didoakan, punya pergumulan Gak usah ragu, gak usah sungkan untuk ngehubungin kami di nomor 08-222-30390 Nah sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan Persembahan bisa diberikan secara transfer ke nomor rekening sebagai berikut Atau juga bisa dengan scan QR code Sebelum kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus, semuanya kami mengucap syukur Bapak Buat berkat yang Kau telah berikan sejak masa muda kami Berikan kami hikmatmu untuk bisa mengatur dan mengelola setiap berkat yang Kau berikan Tuhan Dan biar apa yang kami berikan hari ini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amen Dan sekarang tiba saatnya untuk kita menikmati firman Tuhan Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Tabita Ade Gembala kita yang paling spesial guys Oke selamat menikmati firman Tuhan Halo Jumat AOG dimanapun kalian berada hari ini Kita memasuki bulan yang baru di bulan September Kata orang September adalah September ceria Jadi doa saya adalah di sepanjang bulan ini Kita mengalami keceriaan demi keceriaan Mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan Nah sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam berdoa Bapak yang baik terima kasih Hari ini kami menyediakan telinga seorang murid Kami menyediakan pikiran kami Menyediakan seluruh hati kami Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Buka hati kami Tuhan Dan biar Tuhan kirimkan hikmat Kedalam kehidupan setiap anak AOGmu hari ini Supaya mereka bisa mengerti firman yang hari ini mereka dengar Dan mereka bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Bertatalah di tengah-tengah kami Tuhan Berbicara lah ya roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap Dan menanti-nantikan firman Tuhan Sama-sama katakan haleluya Amen Senang banget hari ini saya bisa kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat AOG Dan judul sepanjang bulan September ini Kita akan membahas bagaimana kita itu menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kita To be like Jesus Itu tema besar di sepanjang bulan September ini Nanti akan ada pembicara-pembicara yang akan memperlengkapi kita Bagaimana kita menghidupi kehidupan yang Tuhan percayakan ini Menjadi seperti Yesus Dari waktu ke waktu yang mau katakan Amen Nah mari pertama-tama buka di dalam dua tawarih 16 Ayat yang ke sembilan yang A saja Saya percaya ini akan menjadi awal untuk kita menerima banyak hal nanti di minggu-minggu berikutnya Ini akan menjadi awal dimana kita harus memulai menjadi seperti Yesus Ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu Dua tawarih 16 ayat sembilan yang A firman Tuhan demikian Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia Karena mata Tuhan Mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru bumi Untuk mencari orang-orang yang punya hati bersungguh-sungguh mengerjakan kehidupan mereka Untuk dilimpahkan kekuatan Dan saya percaya tidak hanya kekuatan yang Tuhan berikan Tapi juga terobosan Berkat Tuhan Mujizat itu akan dilimpahkan kepada orang yang bersungguh hati Dan mata Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian Dan saya berdoa Tuhan tidak jauh-jauh Temukan di tengah-tengah kita Temukan di antara sekian ratus yang menonton kotbah hari ini Saya berdoa Biar mata Tuhan menjelajah menemukan kita Ada satu kisah di dalam ayat Alkitab ini Kisah tentang Yesus memilih ke dua belas murid Pada saat Yesus memilih dua belas murid Yesus juga mencari orang yang bersungguh hati Di dalam Matius 4 Ayat yang ke delapan belas sampai ayat yang ke dua puluh dua Ini adalah kisah di mana Yesus memilih murid-murid yang pertama Pertama kali dipilih Kisahnya ada di Matius 4 ayat delapan belas sampai ayat dua puluh dua Saya bacakan buat teman-teman semua Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andrea saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Yang mau sampai-sampaikan dari ayat ini adalah Tuhan itu kenapa sih memilih Simon Petrus Dan kenapa sih Tuhan memilih Andreas Karena Tuhan mendapati mereka itu bersungguh hati Kok bisa Kok bisa Tuhan itu menemukan mereka bersungguh hati Kenapa Karena pada saat Yesus ada di Galilea Di Danau Galilea Mereka Tuhan itu melihat mereka sedang menjala ikan Loh kan karena mereka penjala ikan Jangan salah Mereka penjala ikan yang menjala ikan Terkadang dalam hidup kita Kita tidak berperan Sebagai mana Nemtek kita Kita bilang kita student Tapi kadang Kita itu tidak berperan Sebagai seorang student Nemtek kita adalah Anak dari orang tua kita Sebut namanya Siapa dan siapa Tapi sometimes Kita tidak berperan Sebagai anak Dari mereka Kita membantah Kita menggurui orang tua kita Nemtek kita adalah Anak Allah Nemtek kita adalah Murid Yesus Nemtek kita adalah Hamba Tuhan Nemtek kita adalah I am a friend of God Kemana-mana nyanyi I am a friend of God I am a friend of God Nemteknya itu Tapi Tidak bisa berperan Sebagaimana Yang Sudah dilabeli Di dalam dirinya Anak Allah Tapi tidak bisa berperan Sebagai anak Allah Hari ini Yesus Kita sama-sama Baca kisahnya Yesus Waktu memilih Simon Petrus dan Andreas Mereka itu Sedang menjala ikan Karena mereka adalah Penjala ikan Selain itu Yesus tidak mendapati Mereka sedang Tidur-tiduran Yesus tidak mendapati Mereka sedang Bermalas-malasan Saya percaya Mereka ini Melakukan yang terbaik Dan Yesus bisa tahu Ini orang kerja beneran Atau enggak Maka dari itu Yesus memilih mereka Mata Tuhan Menjelajah Makanya mereka Menjadi orang Di lini Pertamanya Yesus Menjadi dua belas Murid yang dipilih Kalau engkau Berdoa Tuhan Pilih aku Sudah bersungguh hati Belum engkau menjalankan Peranmu Sudah bersungguh hati Belum Engkau dalam Memanage kehidupan Yang Tuhan sudah berikan Sudah bersungguh hati Belum Engkau melakukan Talenta yang Tuhan Sudah percayakan Sudah bersungguh hati Belum Orang yang bersungguh hati Dia akan melakukan Perannya Sebagaimana Mestinya Lalu yang berikutnya Di ayat yang ke-21 Sampai ayat yang ke-22 Dikatakan demikian Dan setelah Yesus Pergi dari sana Dilihatnya pula Dua orang bersaudara Yaitu Yaakobus Anak Zebedeus Dan Yohanes Saudaranya Bersama Ayah mereka Zebedeus Sedang membereskan Jala di dalam Perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka segera Meninggalkan perahu Serta ayahnya Lalu mengikuti dia Ini poin yang akan Saya sampaikan Yang akan jadi Judul kotbah Minggu ini adalah Perbaikan Judul kotbah saya Adalah perbaikan Kok bisa Dari ayat ini Muncul Perbaikan Pada saat Yesus Pindah tempat Dia menemukan Yaakobus Dan Yohanes Sedang Membereskan Jala Di dalam Perahu Sama juga Dengan Waktu Yesus Bertemu Simon Petrus Dan Andreas Mereka tidak lagi Menganggur Mereka tidak lagi Rebahan Mereka tidak lagi Males-malesan Tapi yang mereka Lakukan Mereka sedang Membereskan Jala Di dalam Perahu Dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya Dikatakan Membereskan Jala Di dalam Perahu Ini Dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya Adalah Mending Their nets Arti Mending Sendiri Adalah Memperbaiki Artinya Apa Pada saat Yesus Bertemu Dengan Yaakobus Pada saat Yesus Bertemu Dengan Yohanes Mereka sedang Memperbaiki Jala Mereka Mungkin Jala itu Rusak Mungkin Jala itu Perlu Dipasangi Sesuatu Untuk bisa Lebih kokoh Mungkin Jala itu Ada yang Bolong Mungkin Jala itu Butuh Dikuatkan Dan lain Sebagainya Kita gak Tahu Case-nya Apa Tapi yang Pasti Tuhan Mendapati Dia sedang Membereskan Dia sedang Memperbaiki Jala Tersebut Jala itu Berbicara Soal Hidup Kita Kita Harus Tahu Perbaikan Itu Sangat Diputuhkan Dalam Kehidupan Kita Dalam Bahasa Aslinya Mending Tadi Mending Itu Memperbaiki Mending Di dalam Bahasa Aslinya Dipakai Kata Katartizo 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 Ini Artinya Adalah Memperbaiki Tadi To Repair To Restore Mengembalikan To Equip Memperlengkapi To Prepare Mempersiapkan Itu Arti Kata Katartizo Bahasa Aslinya Mending Memperbaiki Adalah Katartizo Ada Banyak Makna Maknanya Adalah Memperbaiki Makna Berikutnya Adalah Mengembalikan Kata Berikutnya Adalah Melengkapi Memperlengkapi Berikutnya Adalah Mempersiapkan Hari ini Kalau jala itu Bicara Soal hidup kita Hari ini Mari sama-sama Cek Apakah jala Kehidupan kita ini Sekarang ada Di posisi mana Jalamu itu Rusak Kah Jalamu itu Bocor Kah Jalamu itu Ngalami Kerusakan Di kerusakan Kecil Ataupun Kerusakan Besarkah Coba Cek Koreksi Hari ini Atau Berkata Jalaku Baik-baik Saja Kok Gak ada Yang Bolong Semuanya Masih bisa Dipakai Dengan Baik Jalaku Masih Kuat Jalaku Masih Bisa Dipakai Untuk Bekerja Hidupku Baik-baik Sekarang Aku Gak ada Dosa Aku Gak ada Keterikatan Aku Menjalani Hidup Dengan Luar Biasa Aku Baca Firman Setiap Hari Aku Berdoa Bahkan Tuhan Sekarang Percayakan Aku Menjadi Pemimpin Hidupku Baik-baik Saja Tapi Perlu Kalian Tahu Arti Kata Dari Katartiso Adalah Gak Cuman Memperbaiki Saja Tapi Di Dalamnya Ada Mempersiapkan Di Dalamnya Ada Memperlengkapi So Apapun Kondisinya Mau Dalam Kondisi Jala Hidupmu Itu Tidak Ada Permasalahan Apapun Engkau Semuanya Berjalan Dengan Baik Engkau Tidak Melakukan Dosa Hidupmu Tidak Aneh Tapi Hari Ini Saya Mau Bicara Dengan Kalian Semua Perbaikan Itu Diperlukan From Time To Time Dari Waktu Ke Waktu Perbaikan Itu Harus Setiap Hari Kalau Hari Ini Engkau Di Tipe Level Yang Pertama Di Tipe Yang Pertama Yaitu Engkau Mendapati Jalammu Itu Rusak Mau Rusak Kecil Mau Rusak Besar Artinya Engkau Harus Lakukan Dua Hal Rusak Itu Ciri-cirinya Kayak Gimana Gak Lain Gak Kurang Kalau Hidupmu Rusak Ciri-cirinya Cuma Satu Engkau Kehilangan Kemuliaan Allah Kalau Hidupmu Rusak Artinya Tidak Ada Kemuliaan Allah Di Dalam Kehidupan Engkau Kehilangan Kemuliaan Allah Kalau Engkau Kehilangan Kemuliaan Allah Artinya Berarti Hidupmu Perlu Diperbaiki Rusak Engkau Ada Di level Hidup Yang Rusak Mau Itu Rusak Kecil Mau Itu Rusak Besar Rusak Ya Rusak Harus Diperbaiki Kehilangan Kemuliaan Allah Itu Artinya Adalah Engkau Hidup Tidak Kudus Tidak Kudus Itu Macamnya Hampir Semua Dosa Itu Mencakup Ketidak Kudusan Kok Kehilangan Kemuliaan Allah Artinya Engkau Hidup Tidak Kudus Karena Apa Saya Pernah Jelaskan Roh Kudus Dengan Iblis Itu Engkak Bisa Bercampur Jadi Satu Kalau Kemuliaan Itu Hilang Daripada Hidup Kita Artinya Roh Kudus Engkak Mau Tinggal Artinya Artinya Kita Sedang Di level Kita Ada Di Titik Tidak Kudus Dan Tidak Kudus Ini Membuat Hubungan Itu Rusak Hubungan Ada Tiga Yang Rusak Hubungan Dengan Diri Kita Sendiri Otomatis Kalau Kita Engkak Kudus Hubungan Dengan Diri Kita Sendiri Juga Pasti Rusak Kita Engkak Pede Kita Engkak Percaya Diri Gambar Diri Kita Hilang Kita Engkak Aman Lalu Hubungan Dengan Orang Lain Juga Sama Kita Jadi Engkak Bisa Memberkati Mereka Bahkan Mungkin Kita Bisa Jadi Batu Sandungan Buat Mereka Atau Mungkin Karena Perkataan Yang Tidak Kudus Keluar Dari Lidah Bibir Kita Menyakiti Orang Lain Membuat Hati Seseorang Jadi Pahit Lalu Hubungan Yang Berikutnya Ini Yang Pasti Rusak Adalah Hubungan Dengan Pribadi Tuhan Ini Buat Gap Antara Engkau Dengan Allah Ini Membuat Engkau Semakin Jauh Dengan Pribadi Terok Kudus Kalau Hidup Rusak Engkau Tidak Kudus Engkau Jadi Engkau Punya Iman Engkau Jadi Terintimidasi Engkau Jadi Kerasa Engkau Terima Tidak Maka Dari Itu Kalo Kira Menyadari Hidup Kita Rusak Sudah Kehilangan Kemuliaan Hari Ini Yang Harus Kita Lakukan Adalah Katartizo Dengan Dua Cara Yang Pertama Adalah Repair Yang Kedua Adalah Restore kalau kita tahu kita rusak hidup kita ini rusak kita cek hari ini dan aduh Tuhan aku sudah kehilangan kemuliaanmu, berarti yang harus kau lakukan adalah repair and restore repair dengan apa? dengan cara engkau mengakui, dengan cara engkau terbuka di hadapan Tuhan terbuka dengan orang lain yang pasti orang itu bisa dipercaya dan bersyukur banget ada di gereja mawar syaran, belajar terbuka dengan pemimpin CGMU, kita punya komunitas yang bisa saling cover satu dengan yang lain terbukalah, supaya engkau diapakan dibalut, diobati supaya yang rusak ini bisa tahu oh mana sih, oh harus beli ini supaya bisa ganti talinya kek oh ini harus berarti harus dijahit kek oh ini berarti harus di bersihin dulu dan lain sebagainya belajarlah untuk terbuka minta ampun berikutnya lalu bertobat datang sama Tuhan perbaiki kalau memperbaiki jala itu kan ada banyak hal ya bisa jadi rusaknya karena talinya putus atau mungkin pegangannya lepas atau mungkin bolong di mana-mana whatever lah dan lain sebagainya ada banyak kerusakan kerusakan maka dari itu yang harus diperbaiki yang harus dilakukan oleh penjala ikan adalah memperbaikinya entah itu menjahit entah itu harus dipasangkan tali yang baru atau itu harus ditambahkan sesuatu dan lain sebagainya tapi hari ini untuk kita bisa memperbaiki hidup kita yang rusak yang pertama kita harus terbuka dan kita harus datang pada Tuhan minta pengampunan kita harus datang pada Tuhan minta pengampunan buka di dalam Masmur 147 ayat yang ketiga dimanapun kalian berada baca dengan suara terbaik ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka luka-luka itu artinya meaningnya itu hampir semua luka lukanya juga gak cuma satu seberapa banyak luka yang ada dalam hidupmu seberapa banyak luka itu benar-benar menusuk kehidupanmu seberapa parah luka itu gak peduli Yesus berkata aku akan menyembuhkan luka-luka itu aku akan membalut luka-luka mereka aku akan membalut luka-luka seorang tapi tak ada Tuhan akan membalut luka-luka hidupku hari ini kalau kita gak terbuka sama Tuhan gimana Tuhan tahu eh gimana Tuhan itu mau melangkahkan kakinya Tuhan pasti tahu ya by the way gimana Tuhan itu mau melangkahkan kaki mendekat kepadamu gimana Tuhan bisa masuk karena dia ketok-ketok kok gak bukakan pintu hatimu hari ini terbukalah minta ampun bertobat lalu sakitmu dimana rusakmu di bagian apa lakukan perbaikan dengan cara kalau engkau ngalami sakit hati ya mengampuni dan diampuni minta maaflah kalau engkau patah hati karena seseorang kau ditinggal dengan seseorang gitu ya ditinggal cowok ditinggal cewek ditinggal siapapun gitu ya belajarlah untuk merelakan belajar untuk menerima belajar untuk mengasihi belajar untuk memaafkan belajar untuk melepaskan melepaskan setiap ikatan-ikatan yang ada mungkin enak tapi kita harus lepaskan semuanya belajar untuk meninggalkan mungkin kau punya sebuah komunitas yang selama ini kau ada di komunitas ini kau terjerat walaupun enak disini itu komunitasnya benar-benar isinya adalah hura-hura komunitasnya benar-benar menyenangkan komunitasnya benar-benar wah pokoknya kalau misalnya stres kumpul dengan orang ini itu rasanya lebih feel free gak ada apa ya tidak dibatasi gak ada nasehat dan lain sebagainya tapi kalau memang itu membuat engkau rusak belajar untuk meninggalkan perbaiki hidupmu repair setelah memperbaiki yang harus kau lakukan adalah restore restore the holy spirit into into your life restore him into your life di dalam Ibrani 13 ayat 12 maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali garis bawai itu membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba Allah membawa kembali sang gembala agung yaitu siapa Yesus Tuhan kita dibawa kembali kemana ke dalam hidupmu dibawa kembali kemana ke dalam hatimu hari ini kalau engkau merasa hidupmu rusak hidupmu tidak kudus hubungan mu rusak baik dengan dirimu dengan orang lain maupun dengan Tuhan rusak karena ketidak kudusan engkau sakit dimana-mana engkau luka dimana-mana hari ini dengarkan bertobat minta ampun sama Tuhan terbuka yang berikutnya adalah bawa dia kembali masuk siapa roh kudus restore him into your life again and again again and again terus terus bawa masuk terus bawa masuk pribadi Tuhan dalam hidup kita amin hari ini ayo kalau engkau rusak bukan berarti tidak ada harapan engkau harus memperbaikinya restore adalah mengembalikan kemuliaan Allah itu ada dalam hidupmu engkau boleh kehilangan tapi ada mujizat sometimes yang hilang itu masih bisa ketemu tiba-tiba ada mujizat saya pernah ada satu teman kehilangan motor dia sudah merelakan bertahun-tahun tiba-tiba di kontak sama kepolisian ternyata motornya ditemukan karena polisi itu biasa ngumpulin curian-curian motor ternyata ditemukan punyanya si ini dan lain sebagainya akhirnya ketemu setelah beberapa tahun kemudian kehilangan kemuliaan Allah kalau hari ini kita kehilangan kemuliaan Allah bawa kembali bawa kembali kemuliaan itu ada di dalam hidupmu amin restore the holy spirit into your life namun berikutnya tadi level kalau kita jalan hidup kita itu rusak tapi kalau jalan hidup kita baik-baik saja gimana ci aku gak melakukan dosa aku saat teduh aku menjalani hidup seperti luar biasanya aku melayani aku tetap semangat dalam Tuhan dan lain sebagainya apakah aku tetap butuh katartizo ini yes it's good apa yang sudah kamu lakukan pertahankan perjuangkan setiap hari jangan kendor pertahankan itu tapi engkau tetap butuh namanya katartizo ini engkau tetap butuh perbaikan di dalam kehidupanmu gak perlu repair gak perlu restore karena itu sudah benar ya roh kudus sudah kembali dalam hidupmu tapi yang perlu kau lakukan adalah to equip and prepare your life engkau harus memperlengkapi dirimu kalau jalamu tidak kenapa-kenapa kalau Jakobus dan Yohanes jalannya itu baik-baik saja tapi kan ya namanya penjala ikan pastikan rindu punya tangkapan yang lebih besar lagi punya tangkapan yang lebih banyak lagi kalau rindu lakukan sesuatu dong dengan jalamu mungkin kau bisa perbesar atau kau buat baru multiply perlengkapi dirimu dengan banyak hal perlengkapi kalau hari ini engkau misalnya sudah saat terdurutin sih tambahkan kalau engkau sudah baca firman tambahkan belajar untuk menafsirkan belajar untuk lebih merenungkan engkau bisa belajar hal-hal lain pokoknya kembangkan dirimu dan yang berikutnya adalah prepare equip prepare fungsinya apa prepare supaya jika terjadi sesuatu engkau sudah punya kotak P3K hidupmu itu sudah ada P3Knya makanya firman Tuhan perlu harus terus karena itu adalah senjata kita untuk lawan si iblis P3Knya itu harus kita bawa prepare dong hidupmu supaya pada saat engkau menebar jala kalau seandainya tiba-tiba ada sesuatu engkau punya alat-alatnya engkau harus persiapkan sebelum engkau berperang sebelum Tuhan mau pakai engkau jauh lebih besar lagi persiapkan segala sesuatunya berjaga-jagalah senantiasa dan perlengkapi dirimu karena apa Tuhan pengen kasih tangkapan yang lebih besar lagi ada sebuah kisah murid-murid lalu mereka nyari nyari ikan semalam-malaman gak dapat lalu Tuhan bilang bertolak lebih dalam lagi tiba-tiba dikasih tangkapan yang begitu luar biasa banyak Tuhan itu pengen upgrade kita Tuhan pengen memperbesar kita Tuhan pengen kita itu lebih canggih lagi Tuhan pengen kita itu lebih hebat Tuhan pengen kita itu the best of the best the best of the best terbaik dari yang paling baik terbaik dari yang paling baik Tuhan pengen kita benar-benar jadi anak muda yang luar biasa maka dari itu kita tetap butuh namanya katartiso mau hidup kita gak rusak pun kita tetap butuh katartiso kita harus tetap terus melakukan kita harus tetap melakukan persiapan demi persiapan gak rusak itu ya it's good tapi kita tetap butuh karena Tuhan mau memberikan tangkapan ikan yang lebih besar lagi dalam hidup kita yang mau sama-sama katakan amin dimanapun kalian berada jadi apapun posisi hidup kita mau rusak atau baik-baik saja perbaikan harus terus kita lakukan hari demi hari waktu demi waktu apalagi kalau hari ini engkau ada di level dimana hidupku ini rusak berarti segeralah repair and restore lalu kalau engkau sudah repair and restore maka engkau bisa equip and prepare kalau engkau sudah bisa benar-benar repair restore engkau pasti akan equip and prepare untuk apa untuk kelimpahan kekuatan yang akan Tuhan berikan untuk apa untuk terobosan yang besar untuk apa untuk mujizat untuk berkat firman Tuhan berkata mata Tuhan itu memandang dia cari orang yang bersungguh hati orang yang bersungguh hati orang yang bersungguh hati di dalam hidupnya artinya dia gak akan main-main dalam langkah mengambil keputusan dan lain sebagainya orang yang melakukan perbaikan dari waktu ke waktu memperbaiki diri memperbaiki diri memperbaiki diri memperbaiki diri memperbaiki diri orang yang melakukan perbaikan kartar tisu dia adalah orang yang menjaga hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan makanya gak heran Tuhan melimpahkan namanya kekuatan Tuhan limpahkan namanya terobosan berkat bahkan Tuhan akan memilih engkau Tuhan akan memilih engkau yang mau sama-sama katakan amin hari ini mari cek hidup kita mari cek hidup kita kalau kita rusak artinya kita harus repair restore kalau kita baik-baik saja engkau tetap katar tisu engkau tetap harus equip dan prepare tapi engkau gak bisa lakukan ini sendirian engkau butuh orang lain engkau butuh sebuah komunitas engkau butuh orang-orang yang support kamu untuk membalut lukamu engkau butuh orang lain untuk memelukmu engkau butuh orang lain untuk berdoa berjuang bersama-sama denganmu engkau butuh orang lain untuk mengingatkanmu engkau butuh orang lain untuk mendorongmu lebih maju lagi engkau butuh orang lain untuk memperlengkapi dirimu untuk equip engkau juga butuh orang lain untuk bersiap-siap bersama-sama dengan engkau karena kita gak berperang sendirian maka dari itu bersyukur banget kita ada di gereja mawar Sharon dan hari ini buat teman-teman yang sudah terkonek di CG ikut CG jangan males mentang-mentang online kok males CG setiap kali CG walaupun tidak bertemu walaupun secara online saya akan pastikan saya itu benar-benar mempersiapkan diri yang terbaik saya pastikan hati saya haus dan lapar sehingga apa saya benar-benar menerima full maka dari itu buat teman-teman yang sudah tergabung dari MCG belajar terbuka juga apalagi di masa-masa online seperti ini jangan males dong chat-chatan engkau juga gak males kok kalau instagraman dan lain sebagainya engkau gak males kok bermain dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan hari ini kalau engkau punya CGL bersyukurlah karena ada orang yang berjaga-jaga bersama denganmu kalau engkau punya CGL punya pemimpin rohani berbahagialah karena kalau terjadi kerusakan kecil dia ada di sampingmu untuk memperbaiki engkau gak memperbaiki sendirian bukankan lebih enak kalau kita memperbaiki itu berdua gak sendirian tidak berat maka dari itu kalau engkau sudah ber-CG pastikan engkau aktif di dalam connect group pastikan engkau memfungsikan CGL-mu serap sebanyak-banyaknya fungsikan mereka dengan sebaik-banyak kalau saya punya pemimpin saya akan berjuang kalau saya punya seseorang yang bisa diandalkan oh piecara nenek aku ada apapun aku akan cerita dengan orang itu apapun kondisinya saya pasti akan cerita dengan orang itu maka dari itu pastikan diri kita punya komunitas dan hari ini yang belum punya komunitas langsung kontak tadi Griter sudah sampaikan langsung aja kontak ke whatsapp kita izinkan kita menjadi sahabat rohani kita menjadi komunitas sekalian amin mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia orang yang bersungguh hati pasti akan melakukan perbaikan demi perbaikan setiap hari orang yang bersungguh hati tidak main-main dengan hidupnya orang yang bersungguh hati itu pasti akan mempersiapkan kehidupannya baik sekarang maupun sampai nanti kesudahannya amin biar firman itu kita bisa kerjakan bersama-sama mari jadi orang-orang yang melakukan perbaikan demi perbaikan setiap hari mari tundukkan kepalamu mari kita satukan hati kita di dalam doa kami mengucap syukur Tuhan kira namah syakarabarabo haleluya oh Jesus Lord you more than anything you more than go more than anything sepanjang menyembah mari taruh tangan jerimu di dadah angkat tangan kananmu kau segala galanya dalam hidup kami Tuhan kau segala galanya dalam hidup kami Lord you more than anything you more than gold more than anything Lord you everything to me I will never let you go I will never let you go never ever let you go hope your love is higher higher than the heaven your love is deeper deeper than the earth your grace is wider wider than the ocean I will never let you go never never let you go you are my anything Lord you more than anything amin ini isi hati kami Tuhan you more than gold biar hari ini kami more than anything menemukan hadiratmu ya Tuhan you everything to me I will never let you never ever let you dimanapun setiap maugir berada balut hati mereka Tuhan peluk setiap mereka satu persatu Tuhan hari ini di dalam nama Yesus peluk dengan kasih Tuhan yang lebih dari apapun your grace is wider than the ocean I will never let you go never never let you go your love is higher your love is higher higher than the ever higher than the ever your mercy is deeper deeper than the ever your love is higher your grace is wider wider than the ocean I will never let you let you let you go your love is higher higher than the ever your mercy is deeper deeper than me your grace is wider higher than higher than Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Thank you buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar firman-Mu sungguh-sungguh bisa kami renungkan. Dan kami bisa kerjakan, berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Army of God perhatikan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Hendak melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati adalah orang yang selalu melakukan perbaikan demi perbaikan di dalam hidup mereka. Orang yang bersungguh hati adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Sampai nanti kesudahannya. Hari ini mari cek kehidupan kita. Jala hidupmu itu sedang seperti apa? Kalau jalamu itu rusak, kehidupanmu itu rusak. Kemuliaan Tuhan itu jauh darimu. Engkau kehilangan kemuliaan Allah. Hidupmu tidak kudus. Hari ini mari repair dirimu, repair kehidupanmu. Datang kepada dia terbuka minta ampun. Engkau artinya butuh pertolongan, jangan gengsi. Sakitmu di mana? Kalau engkau kepahitan ampuni. Kalau engkau kekurangan kasih, belajarlah untuk penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sakitmu di mana? Perbaiki. Dan engkau gak sendirian. Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan Tuhan yang akan membalut setiap luka-lukamu. Seberapa banyak, seberapa parah, seberapa dalam luka yang kau alami. Tuhan mau menyembuhkannya hari ini. Perbaiki. Lalu setelah itu kalau hidupmu rusak, setelah kau memperbaiki, kau mengampuni, kau melepaskan, kau merelakan, kau meninggalkan cara hidupmu yang lama. Berikutnya adalah restore the Holy Spirit into your life. Undang kembali dia masuk ke dalam hidupmu. Kembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu ada di dalam kehidupanmu. Restore. Repair. Restore. Maka dari itu engkau bisa melaju ke next level. Tetap memperbaiki. Karena orang yang baik-baik saja juga tetap katartiso. Tetap memperbaiki. Engkau akan mengequip. Engkau akan mempersiapkan diri. Tuhan, sungguh kami mau ya Tuhan. Kami mau hari ini hidup kami diperbaiki. Kami mau memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Sehingga kami menjadi orang-orang pilihanmu. Sehingga kami memperoleh terobosan demi terobosan. Kami melihat perkara yang lebih besar. Kami bisa menangkap ikan yang lebih banyak lagi Tuhan. Engkau akan berikan kepada kami perkara-perkara yang kami gak pernah pikirkan. Itu ada dalam hidup kami. Engkau akan memberikan mujizat-mujizat. Hal-hal supranatural. Itu ada di dalam kehidupan kami mulai dari hari ini Tuhan. Kami mau berkomitmen. Kami mau memperbaiki diri dari hari ke hari. Setiap hari engkau akan dapati kami. Sedang memperbaiki diri. Seperti Yaakobus dan Yohanes didapati. Sedang memperbaiki jalan mereka. Kami mau didapati. Sedang memperbaiki diri kami. Sehingga engkau melimpahkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih kami mengucap syukur. Meteraikan firmanmu dalam hidup kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Hari ini kalau kita ditegur dengan firman ini. Dan kalian belum pernah menerima Tuhan. Sebagai satu-satunya juru selamat. Keselamatan. Engkau enggak pernah terima itu. Hari ini saya rindu berdoa buat kalian. Mari taruh tangan kalian di dada. Ikuti doa saya ya. Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini mungkin hidup kami rusak Tuhan. Hidupku enggak karu-karuan. Banyak dosa sana sini. Kami sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi hari ini kami mau mengundang engkau. Masuk ke dalam hidup kami. Masuk ke dalam hidupku. Bertahtalah ya Tuhan. Bertahtalah ya roh kudus. Pimpin hidup kami. Hari ini kami mau percaya dengan lidah. Dan kami mau mengaku dengan hati kami. Percaya dengan hati kami. Bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Allah. Yesus Kristus. Sang Juru Selamat. Penyelamat kami. Yang sudah mati. Menebus dosa-dosaku. Tuhan. Terima kasih. Tinggal terus di dalam hidupku. Kami mau menerimamu Tuhan. Utuh. Seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya roh kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Buat teman-teman yang baru saja didoakan. Teman-teman bisa langsung klik link di atas. Untuk kami bisa memfollow up kalian lebih lanjut. Dan kami pengen kalian semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus lebih lagi. Amen. Mari jemahat AOG dimanapun kalian berada. Angkat kedua tanganmu. Biar hari ini mata Tuhan menemukanmu. Hai army of God yang bersungguh hati. Karena engkau didapati terus-menerus memperbaiki diri. Sehingga dia hari ini akan melimpahkan kekuatannya. Melimpahkan berkat. Melimpahkan terobosan. Melimpahkan mujizat. Melimpahkan penyertaannya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau melihat perkara yang lebih besar dan lebih hebat lagi dalam hidupmu. Sama-sama katakan. Haleluya. Amen. God bless you. God bless you.